Salam pembangunan untuk sahabat pembangunan semuanya Jangan lupa like and subscribe Ini adalah rahasia Di balik pembuatan pelengkung Kok bisa kuat Yang pertama kita kasih Rofting Atau serabut dan juga ada Besinya Gitu Pak ya Rahasianya seperti itu Jadi Kenapa pelengkung ini Kuat dan laris sangat diminati Oleh Arsitek-arsitek dalam pembangunan masjid Karena pelengkung ini Ternyata ada besinya Jadi untuk yang pertama itu Kita menggunakan tetan paling halus Setelah itu Seperti ini Setelah itu Aduan semen Setelah aduan semen sudah mulai agak gering Kita kasih rofting dan juga Besi Sebagai otot dan tulangnya Supaya pelengkung ini ketika dipasang Masih memiliki kekuatan Untuk cara peleletannya seperti ini Ini kata-kata peleletan itu apa? Ini Peopo Jawa mas Saya asli Jawa mas Kalau Jawa itu ada peleletan Atau diletrek-letrekkan Atau diletrek-letrekkan Dijamin Garansi mas ya pelengkung ini mas ya Garansi berapa tahun? Seumur hidup Seumur hidup Seumur hidupnya pelengkung Jika nanti rusak bisa Dikembalikan Bisa Dikembalikan Bisa Untuk koneh Dan ini Pelengkung untuk Taman Atau untuk masjid Juga bisa Dengan ukuran Sekitar 1 meter 80 Sekarang 2 meteran lah Ini biasanya digunakan untuk Ornamen saja Untuk hiasan Kalau ini untuk pintu masuk Ini yang ukuran 3 meter mas ya Siap kirim seluruh Indonesia ya Ini adalah proses pembuatannya Di sini juga ada yang Proses finishing Kalau ini adalah Proses finishing Tiang Teras Tiang soko Juga ada Proses Apa? Proses apa? Melinting ya Proses Ini adalah proses finishing Jadi setiap barang yang akan kita jual Pasti akan kita Cek lagi Adakah Kerusakan atau retak Akan kita finishing Adakah Istilahnya Error-error yang Tidak diinginkan Jadi Jika barang yang kita keluarkan Sudah pasti yang terbaik Begitu Proses peletrean Oh yang sudah jadi Ada yang sudah jadi Untuk lengkung besar Seperti ini Ini saya Ini yang sudah jadi Halus Langsung tinggal cap Ini untuk pelengkung besar yang sudah jadi Mantap Mantap Sekian dulu untuk sahabat pembangunan semuanya Jangan lupa Like and subscribe Agar kita bisa tetap terus berkarya Menjadi anak bangsa Yang berguna Mantap Jangan lupa Jangan lupa